Halo semuanya kembali lagi dengan saya Jeki dan hari ini aku bakal nge-share addon lagi ya guys ya dan endon kali ini bernama Vance Jumper jadi seperti namanya dia dan ini kita bisa melompati pager dengan mudah ya guys ya kalau pada normalnya di minecraft pager ini gak bisa kita lompatin ya itu kalian bisa lihat disini aku lompat-lompat eh itu itu gak sengaja guys itu itu dibantu oleh si slam ya parah banget sih slam ini guys aku sedang mempraktekkan gimana minecraft juga bisa lompatin pager tapi malah malah sih gitunya si slainnya bantu kita untuk lompat ya Oke ini udah mode page full harusnya udah aman guys aku bakal coba lagi nah pada normalnya kan nggak bisa ya tuh nggak bisa guys eh kocak oke mode ini hal mode kreatif guys Oke kita ulang lagi sekali deh nah kita bakal lompat juga bisa ya lompat-lompat juga bisa guys disini ukurannya tingginya maksudnya itu sama guys dan blok itu bisa dilompati beda dengan fans fans ini nggak bisa guys tapi disini aku udah memasang addon fans jumper dan sekarang kita bisa melompati pager baru guys ya ini sih keren banget sih addonnya guys ini memudahkan kita kalau kita ingin memasukkan hewan dan ingin memberi makan guys tuh kita bisa lompat kayak begini guys tapi disini harus ada itunya guys ada sedikit triknya gitu guys kita bakal lompat-lompat lagi oke lompat-lompat maju itu oke jadi kayak begitu ya guys ya jadi nggak terlalu sempurna banget tapi ini udah bagus banget sih tuh kadang bisa sekali sekali coba itu bisa oke ini mantap banget jadi kalau kalian mempunyai ternak yang pagernya tuh kayak begini itu kita tinggal lompatin aja guys di survival ya tapi untuk mob itu itu nggak bakal bisa guys karena addon ini khusus untuk player jadi aku bakal coba tes Oke kita memakai mode kreatif kita bakal coba entity set Oke aku lupa ini mode petful Coba kita kasih yang easy aja Oke disini aku udah memakai mode gitu lagi dan kita bakal mencoba lompat ini hop Oke ayo sini sini kejar aku kejar aku tugas dia malah memilih untuk muter guys ya ketimbang lompat head sini ayo sini ya hahaha nggak bisa lompat kamu ya Iya sini kamu Iya itu kan entitas nggak bisa lompat guys kecuali player korea gesa itu baru bisa guys jadi untuk di dalam addon fans jumpernya ini itu baru bisa digunakan untuk fans yang kayak begini ya contohnya mulai dari of fans apa nih spruce fans berfans akasia fans eh bukan ini jungle fans terus ni akasia fans dan dak wak fans untuk fans yang versi terbaru itu belum bisa guys ya jadi contohnya kan ada ini ya gisya ini apa namanya itu ceria gz-ceri fans ini belum bisa ya guys ya jadi belum ada update-an atau perkembangan terbaru tentang of fans ini guys jadi kalau kalian kalian perhatikan disini mancraft kan ada banyak varian fans jadi yang udah bisa itu dari ini ya guys ya oak ini yang tadi aku sebuti sampai di dak wak fans terus yang baru-baru ini kan ada mangrove cherry bambu nether nether brick kayaknya udah bisa terus yang ini crimson sama warp forest ini coba ya kita coba ini apakah udah bisa dari ini coba ya oke disini untuk yang nether apa namanya nether brick kita coba lompat Oh belum bisa guys Oke untuk fans net eh bisa deh Oh bisa guys ya itu harus ada tekniknya guys tuh bisa ya tapi untuk yang ini cherry ini ini kan baru nih tuh mau sampai kapanpun nggak bisa guys coba kita lompat kalau udah bisa Oh udah bisa guys ini udah bisa ya jadi yang masih bisa dibilang baru untuk fansnya berarti mulai dari ini guys cherry mangrove sama bambu ini belum bisa ya ketiga fans ini dan bagi kalian mencoba dari addon fans jumpernya ini kalian bisa langsung cek di deskripsi untuk link yang ada di deskripsi terus disini kita pilih skip to download dan nanti dibawah sini kita langsung download aja yang ini guys fans jumpernya ini ya lalu disini kalian pilih saya bukan robot dan disini kita kita tunggu sampai ini prosesnya tuh 100% ya guys ya oke udah 100% kita langsung get download terus kita pilih ini nanti otomatis dia bakalan ke download ya guys ya kita bakal pencet jadi aku udah download jadi aku gak bakalan download lagi ya disini ada notif download file lagi karena aku udah download jadi kita batal Oke temen-temen jadi untuk cara pasangnya kita cari dulu file yang tadi terus kita buka di aplikasi z-archiver nya karena addonnya udah berupa mcpeg jadi kita tinggal tab sekali pilih dana panah ini terus pilih aplikasi Minecraft dan pilih hanya sekali dan nanti otomatis addonnya itu bakalan kepasang tapi karena aku udah pasang nanti bakalan tulisannya file date tapi kalian bagi yang belum pasang nanti bakal tulisnya suksesful dan guys mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja dan terima kasih buat kalian sudah nonton jangan lupa klik like comment subscribe dan share video ini dan sampai lagi di video berikutnya bye bye